Apa sih perbedaan antara tukang foto dan fotografer? Siap! Menarik banget nih Nah, kalau kita lihat sekilas Itu emang tampaknya mirip aja Dan bahkan itu sama Karena tugasnya fotografer dan tukang foto Ya tinggal jepret Menghasilkan sebuah gambar Itu aja Terlebih ya bedanya ya Tukang foto itu bahasa Indonesia dan Fotografer itu di ucapkan dengan bahasa Inggris What? Oke We are not talking about that We are not joking, oke Disini aku cuma menyampaikan opini aku secara pribadi Jadi, correct me if I am wrong, oke Tukang foto Roll pekerjaannya itu seiring berjalannya waktu itu Enggak berkembang Oke Aku tekanin lagi sekali ya Roll pekerjaannya yang enggak berkembang Bukan orangnya, oke Kerjaan tukang foto itu anggap contoh Buat foto 3x4 Kita itu bisa ngebedain lah Foto 3x4 di jaman aku masih SD itu sekitaran tahun 2000 Sampai sekarang di tahun 2022 Itu enggak ada perbedaan sih Palingan cuma beda resolusi kamera aja Foto 3x4 itu ya pasti posenya itu siap gerak dengan latar Ya merah, biru dan lain sebagainya Dan disini aku bisa nyipulin kayak meskipun Christopher Nolan pun disuruh ngambil foto 3x4 itu bakalan sama aja Oke Kalau fotografer kayak gimana? Jadi aku gambarinnya kayak tukang foto digabungin sama seniman Jadinya kerjaannya itu seiring berjalannya waktu itu berubah-rubah Itu bisa dipengaruhi dari kesukaan si fotografer yang berubah atau trennya yang berubah Anggap aku kasih contoh disini Foto pertingkahan orang di tahun 2000 Sama di tahun 2022 Itu jelas jauh beda Beda banget Jadinya disana ya Selain dari gear yang belum berkembang di tahun 2000 Dan selera orang di tahun 2000 sama 2022 Itu udah jauh beda banget Dan disini fotografer itu Udah menjual value Atau nilai Nah anggap contoh Kenapa sih berlian itu lebih mahal daripada batu akek Padahal ya bahannya ya sama-sama batu kan ya Jadi si fotografer itu Enggak hanya menjual tenaga yang dikeluarkan pas motret doang Tapi ada banyak aspek juga di dalamnya Anggap contoh ide kreativitas Kenyamanan dan lain-lain Pokoknya kalian itu bisa tambahin sendiri Menurut kalian kayak gimana Dan disini aku ibaratkan Fotografer itu udah sama kayak pelukis Anggap contoh Kenapa sih kalo kita liat itu di Berita-berita di TV itu Kayak Lukisan itu bisa dijual Dengan wah-wah-wah Sangat mahal banget Bisa sampe Berpuluh-puluh miliar Pokoknya gila banget Padahal kalo kita pikir Ya bahan bakunya Anggap contoh Kuas, cat, kanvas, dan lain sebagainya itu Nggak sampe sih Sampai sepuluh eman gitu Dan plus Ongkos Gaji harian juga Nggak bakalan Nutup sih Sampai sepuluh eman Jadi Yang mahal itu apanya Of course Yang mahal itu adalah Value Yang meliputi ide Kreativitas Branding juga Dan lain-lain Oke Kalian bisa namain sendiri Sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan jika kalian memiliki pertanyaan Atau saran tentang konten selanjutnya Silahkan Kalian Ngobrol di komen Dan Peace Thank you guys